Ketua Komite Hubungan Luan Negeri Dewan Perwakilan Amerika Serikat, Iliana Ross Letinen, memimpin delegasi untuk berkunjung ke Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Senin 2 April menyerahkan mendali kehormatan yang merupakan penghargaan atas kontribusi yang diberikan dalam memperkuat hubungan antara Taiwan dengan Amerika Serikat. Kepala negara dalam pidatonya mengungkapkan bahwa dirinya dan Iliana Ross Letinen merupakan sahabat lama. Walaupun pada akhir tahun ini Iliana akan pensiun dari jabatannya, tetapi ia merupakan sosok yang terus mendukung persahabatan Taiwan dan Amerika Serikat. Kepala negara juga berharap bahwa ia dapat meneruskan perjuangannya kepada sosok baru penggantinya. Presiden Tsai menambahkan bahwa hubungan Taiwan dan Amerika Serikat harus semakin meningkat di masa mendatang. Kerjasama ini dapat digalakan melalui berbagai kerjasama yang mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Iliana dalam pidatonya mengumumkakan bahwa Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Amerika Serikat mulai berlaku 2 April selama 39 tahun. Hubungan Taiwan dan Amerika Serikat akan terjalin semakin akrab. Gedung baru AIT di Taipei merupakan salah satu bukti nyata. Iliana menunjukkan niat yang tinggi terhadap persahabatan Taiwan. Ia juga menekankan bahwa gaya hidup yang telah dimiliki Taiwan merupakan nilai yang istimewa, sehingga Amerika Serikat harus menunjukkan komitmennya. Iliana yang lahir di negara komunis Kuba paham akan kondisi masyarakat Taiwan yang mendapat tekanan dari daratan Tiongkok. Yang menjadi fokus dari kunjungan kali ini adalah bagaimana Amerika Serikat dapat membantu Taiwan meliputi bidang ekonomi, politik, dan militer sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada daratan Tiongkok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.